Ketegangan antara penghuni apartemen puncak CBD Wiyung dengan petugas sekuriti ini terjadi akibat penjagaan petugas menghalangi aksi protes warga apartemen terhadap pihak pengelola. Keributan bisa diredam setelah sejumlah perwakilan warga penghuni apartemen bisa masuk ke ruangan tempat pembayaran iuran air dan listrik. Mereka meminta petugas menghadirkan pengelola apartemen. Penghuni apartemen marah karena air bersih dan listrik diputus secara sepihak setelah mereka mogok tidak mau membayar kenaikan iuran air bersih dan listrik lantaran pengelola menaikan iuran tanpa pemberitahuan. Sekarang ini kita di kantor BBL, itu badan pengelola lingkungan dari apartemen puncak CBD. Kita warga di sini mengajukan protes dan menolak keras keberatan untuk kenaikan IPL tanpa ada kejelasan dari pihak pengelola. Warga mendesak pengelola apartemen memenuhi kesepakatan atas hasil pertemuan warga dengan Forkom Pindah Kecamatan terkait persoalan ini. Sementara itu, staf pengelola apartemen di lokasi tidak mau berkomentar dan menyerahkan ke pihak manajemen hingga saat ini tidak ada keterangan resmi dari pihak pengelola. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, AINews melaporkan.